Halo, selamat malam ya teman-teman Ketemu lagi kali ini saya coba sharing-sharing lagi ya Berbagi informasi dan pengalaman lah Terutama untuk teman-teman yang masih belum banyak mengenal tentang Senapan PCB, khususnya regulator Seperti yang sering lah teman-teman Banyak tanya melalui WA ataupun inbox di Facebook saya Selalu yang menjadi kesulitan itu adalah Senapan bocap ya, khususnya bocap saya bahas tentang bocap ya Terutama untuk senapan jenis bocap Yang selalu jadi permasalahan itu adalah Dia susah untuk high speed ketika terinstall regulator ya Nah, kita definisikan high speed itu Katakanlah speed di atas 1000 fps dengan peluru 10 green lah Nah, selama ini yang banyak menjadi kendala adalah itu Ketika terinstall regulator Dia akan susah untuk high speed Bahkan sampai ada statement itu dari teman-teman Di grup-grup lah Sampai ada statement bahwa untuk Senapan hunting itu sebaiknya tidak usah regulator Karena senapan regulator itu hanyalah untuk Senapan-senapan kompetisi Ya, bebas lah berpendapat Tapi kalau untuk saya pribadi Regulator itu sangat perlu ya teman-teman Terutama untuk memastikan Perkenaan peluru, perkenaan tembakan itu Jatuh di titik yang sama Dan itu akan sangat membantu kita untuk melakukan koreksi Jadi, mau tembakan ke-1, tembakan ke-20, tembakan ke-30, tembakan ke-40 pun Jatuhnya peluru itu sama Jadi, itu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan koreksi Terutama untuk yang suka-suka nembak Sedikit agak jauh lah Oke, ada beberapa tips ya teman-teman Untuk memilih chamber Ataupun unit bocap yang sudah jadi komplit Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan Nah, ini sebagai contoh saja Ini unitnya, punyanya Pak Aspin Malang ya Nanti kita bahas di lain kesempatan Nah, kita fokus ke tipsnya dulu ya Jadi, biar mudah untuk upgrade Untuk upgrade-nya biar bisa high speed Jadi, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah Cari chamber yang jarak antara laras dengan Apa ini, anggaplah tabung botornya itu jauh ya teman-teman Nah, ini kan cukup jauh sekali Kenapa? Jadi, biar kita bisa menambahkan ruang anginnya di sini Ruang angin yang cukup besar Nah, seperti unit saya yang sebelumnya Yang 360 cc itu kan Ininya kan sangat mepet ya teman-teman Karena ininya mepet Jadi, saya kesulitan untuk menambahkan ruangan angin ini Bisa bisa saya tambahkan Paling besarnya Hanya enggak lebih dari mungkin jari kelingking lah Kecil sekali Maksudnya, volume angin di dalamnya lah Lubangnya mungkin hanya segitu Jadi, percuma saya tambahkan Dia hanya nambah Memang bisa ditambahi Tapi lubangnya nanti itu akan sangat kecil Karena dia akan sangat tipis Kalau buru besar Jadi, akhirnya terpaksa saya pindahkan di bawah Nah, jadi itu Tips pertama Cari chamber yang sangat besar Cari yang sebesar mungkin pokoknya Agar ininya Bisa Bisa dengan Mudah dengan Volume yang juga besar ya teman-teman Nah, itu Tips pertama itu Terus yang kedua Cari chamber Yang kanan-kirinya itu Tidak ada Apapanya Tidak ada lubang Tidak ada manometer Tidak ada pengisian Jadi, mulus Nah, jadi Boleh nanti dilubangi Mungkin hanya bagian bawahnya Ini pasti berlubang lah Karena untuk menghubungkan ruangan ini Di bawah sama ruangan pentilnya ya Jadi Cari yang kanan-kirinya Tidak ada apa-apanya Berarti Boleh Pengisiannya itu Di Di adapter Tabungnya Atau disini Pokoknya kanan-kirinya Tidak boleh ada apa-apa Kenapa? Nah Jadi gini Saya pernah coba Jadi Kalau saya Biasanya kan untuk Nambah ruangan itu Kan ini kan dibubut ulang ya teman-teman Jadi ini menutup ke sini Sangat besar sekali Pokoknya ya Kira-kira Mungkin sekitar ID 17 lah 17 mili 17 atau 18 mili Saya maksimalkan ke sini Kira-kira 5 mili lah 5 mili sebelum lubang Nah Itu kan ruangannya kan sudah cukup besar Nah Ruangan yang besar ini pun Kalau tidak didukung lubang yang besar ke atas Nah itu tetap percuma Saya pernah Coba Lakukan Antara lubang yang disini 10 mili Dengan yang 14 mili Itu perubahan speednya sangat kelihatan ya Maksudnya perbedaan speednya sangat kelihatan Nah makanya teman-teman Kalau mau Cari chamber Cari yang sininya mulus Kenapa? Biar lubang ini bisa sangat besar Teman-teman Nah kalau ininya Sangat besar sekali Maka sangat memungkinkan Untuk Angin yang ada di dalam sini Itu akan Terbuang dengan cepat Ke ruang Pentilnya Nah itu Nah Terus apa hubungannya Dengan kalau disini ada Monometer Ataupun Pengisiannya Nah Pengaruhnya itu nanti di ketebalan Nah kalau ininya Lubangnya sangat besar sekali Katakanlah Ketebalan dindingnya Sisa 5 mili Nah 5 mili itu Kalau kita lakukan Drat dengan Dengan Manometer itu ya Otomatis kan Dia gak bisa Ada Teflon Biasanya kan Teflonnya di dalam Baru kita tekan Nah itu kita kan pakai O-ring bagian luar Nah o-ring bagian luar Paling enggak kita makan Kita makan Untuk tempat o-ringnya itu Sekitar 1,5 mili Jadi kalau ketebalan Dindingnya itu 5 mili Terus kita Buatkan tempat Untuk o-ringnya itu 1 mili setengah Maka Adrat yang menggigit Itu hanya sekitar 3 mili setengah Ya teman-teman Nah sangat Sangat beresiko sekali Makanya Kalau misalnya terpaksa Ada monometer Di dinding Paling saya berani Ngebur itu Hanya sekitar 10 mili Atau 11 mili Maksimal Karena kalau 11 mili Lubangnya itu Gigitnya masih sekitar 7 mili Nah itu masih Sangat kuat Jadi itu ya Tipsnya teman-teman Kalau misalnya cari Box chamber Cari yang kanan-kirinya Enggak ada apa-apanya Agar kita bisa Kasih lubang yang Sangat besar Terus Cari jarak Yang ini Sangat besar Nah contohnya Seperti inilah Nah kalau ini Kalau saya lihat Secara konstruksi Kayaknya dia masih Akan sangat mudah Untuk mencapai speed Ya mungkin 1100 fps Mungkin sangat Mudah Dengan regulator 2000 Nah itu ya teman-teman Terus Jangan lupa Selalu Trigger nya Trigger nya Pilih yang air arm Air arm itu Biasanya 3 3 step ya Nah boleh yang 2 step Tapi jangan yang Kokang 1 kokang 2 Kalau kokang 1 kokang 2 Itu mekaniknya Dia sistem pengungkit Dan itu Agak susah sih Diajak sensitif Walaupun bisa sensitif Tapi Dia bahaya Jadi bahayanya gini Sensitive nya dia itu Bukan ringan Jadi Katakanlah kalau gini ya Dia nyentuhnya sedikit Nah sedikit ini Resiko untuk lepas Nah itu kalau kokang 1 kokang 2 Biasanya dia bisa sensitif Tapi Gigitnya itu sedikit Dan itu resiko sangat lepas Beda dengan air arm Nah kita bahas di lain kesempatan ya Pokoknya intinya itu Pilih trigger Yang 2 step Ataupun Paling bagus 3 step 2 step boleh Tapi ya jangan yang kokang 1 kokang 2 Nah Karena mekaniknya beda 2 step itu tetap seperti ini ya Jadi dari Gak kelihatan Nah Kalau ini ada 4 step Nah itu ya Mekaniknya Gak kelihatan gak Ya Pokoknya itulah Jadi Tips dari saya Seperti itu tadi Cari chambernya yang Besar Terus cari Kanan kirinya yang Tidak ada Apa-apanya Agar mudah untuk Dilakukan pengoboran Seperti ini Oke Itu dulu ya teman-teman Mudah-mudahan Bisa Jadi tambahan informasi Untuk teman-teman yang Mungkin yang masih Ada rencana Untuk memilih Apa memilih Bocak Oke Thank you Terima kasih Terima kasih